Hai balik lagi bareng aku Ina dan di video kali ini aku bakal ngajak teman-teman buat kelihatan study case yang luar biasa dalam hal service yang ini tuh intimate tapi kayak nangenin dan kalo kita inget-inget kayak kok bisa ya gitu nah kalo kemarin aku cerita tentang Starbucks ya itu perusahaan gede dan ya semua tau lah ya bagaimana mereka melayani customer nya terus ya mungkin ada juga yang berpikir ya kan itu perusahaan gede Pak Ina jadi dia udah tau tuh surut beluknya kayak gimana bisa gak kalo kita belajar dari dari yang yang kayaknya biasa-biasa aja well teman-teman inget gak kemarin MotoGP yang diadakan di Lombok tepatnya di Mandalika siapa yang menang masih inget? Miguel Oliveira bener gak? maaf ya kalo aku misalnya pelafalannya salah aku harap pokoknya teman-teman membuat ini oke Miguel Oliveira nah teman-teman agak hal menarik banget disitu kalo kita amati waktu dia speech kemenangannya di podium inget gak? dia mention nama siapa? yes dia mention nama Rizman yang dimana Rizman itu adalah orang biasa bukan panitia atau bukan seseorang yang kayaknya di amanatkan negara kita untuk menjamu para pebalam MotoGP ini gitu tapi Rizman ini adalah Stop Hotel tempatnya itu memotkan desa visit Lombok ada di Praya dan dia mendapatkan kayak sebuah kehormatan disebut di dalam speech nya si Miguel waktu dia menang gitu kenapa? ternyata waktu kita telusuri Bali karena memang dia ramah dia tuh melayani Miguel itu bener-bener kayak ya bronya banget gitu, like bestie jadi kayak aku disitu waktu pertama kali banget ngeliat itu tuh kayak langsung wah bokel sih, gila banget gitu nah disatu sisi kita bisa belajar banget gitu kan dari si Rizman bahkan customer yang levelnya udah lebih dari VIP aja itu tuh bisa menaruh hati untuk si Rizman itu tuh luar biasa sama teman jadi kesempatan kita untuk mendapatkan hati customer kita even itu customer yang reguler VIP, VVIP atau sekelas si Miguel itu tuh kayak banyak kesempatannya cuma balik lagi apakah kita sudah memikirkan cara untuk melakukannya gitu aku yakin juga Rizman kayaknya gak kepikiran juga sih caranya cuma dia melibatkan kemanusiaannya dia melibatkan humanitinya dia dalam melayani sih jadi yang membuat Miguel tuh merasa kayak si Rizman ini tuh helpful banget dan selama beberapa minggu dia stay di hotel itu Rizman bener-bener jadi orang yang nomor satu gitu melayani dia bahkan ada beberapa cerita yang aku denger gitu si Rizman ini saking dia bener-bener melayani dia dengan sepenuh hati dia juga turut mendoakan kemenangan si Miguel di malam Miss Pusha Ban itu kan kayak, wah iya 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 ada banyak cara dan trik yang luar biasa kreatif yang itu tuh gak bisa saklek ya pakemnya kayak gini gitu tapi memang disesuaikan dengan situasi dan kondisi dan timing yang ada pada waktu itu bisa loh ya ternyata kita tuh memenangkan hati customer yang levelnya udah lebih agak seperti IP kenapa aku bisa bilang kayak gini? karena ya tadi gitu speech kemenangan itu tuh bukan sesuatu yang biasa itu adalah sesuatu yang memorable dan itu disiarkan secara global ya dunia tau dan sebisanya gitu si pelaku sertis Rizman ini tuh mendapatkan tempat yang sebegitu istimewanya ya wajar, congratulations! aku salut banget, bravo buat Rizman aku jadi belajar banyak dan karena aku juga belajar hal-hal seperti ini aku pingin temen-temen juga mulai mendapatkan temen-temen liat kan ekspresiku, aku happy banget gitu ngedegar ini karena ya sebegitunya gitu ternyata se kreatif dan se unik itu kok nah karena ya kita ya temen-temen ada banyak hal, ada banyak peluang di luar sana yang bisa kita dapatkan hanya karena kita berusaha memahami apa sih yang menjadi kesenangan yang tersebar orang yang pikir mereka nyaman dan orang yang pikir mereka tuh percaya sama bisa menjadi bestinya kita gitu aku seneng banget sih sama cerita-cerita yang kayak gini dan nanti kalau aku ketemu ini cerita yang lucu, yang seru buat jadi penyemangat kita juga Rizman orang yang biasa, orang daerah gitu dia juga bisa loh memberikan layanan yang super keren sampai terjadi yang namanya selegrasis seperti ini apalagi kita yang terus belajar kan semangat pasti akan ada waktunya juga kita menjadi Rizman aku mau bilang kita akan Rizman-Rizman lainnya ya Bapak Ibu pasti is owner disini atau Bapak Ibu yang juga sebagai manajer disini yuk kita menjemput Rizman-Rizman berikutnya dengan prestasi-prestasi yang bagian lainnya di bidang service untuk membahaginya kesempatan thank you banget, see you, bye!